Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Suasana di hari ini Di sekitar makam Mijahan Kuangin Semoga kita dalam keberkahan Allah Dan ridhaunya Allah Di Di Ya Nyekar Oh iya Tidak mbak Edil Aku besok leren Sihat lancar Mulai jam berapa? Jam tiga Ya, saya hati-hati Parin sihat ya Parin baga swaras Saya tua saya ringkih ya Hari ini kita mencoba mencermati di sekitarnya Di sini ada sawah yang subur Dan sebentar lagi akan dipanen Kita tidak lupa mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah Karena nikmat yang luar biasa Tanaman padi ini Sudah mulai berbulir Semoga tidak ada aral yang melintang Jalan makam sudah dibuat Tinggal nanti konsepnya makadam Lewat bantuan daripada donasi Warga Juga keluarga besar Yang ada di makam ini Juga bantuan pihak-pihak terkait Semoga kelak segera Bisa diperhalus Sehingga Menyaman untuk Ya Untuk ziarah makam atau kubur Hari ini ada di sekitar kita Banyak teman-teman yang Malam Jumat melakukan ziarah kubur Berdoa di makam Kepada leluhur kita Semoga diampuni Dosa-dosanya Di Atas makam ada pohon yang besar Rindang Usianya puluhan tahun Ya Bahkan bisa Ya 25 tahun lebih 40 tahun lebih Sangat luar biasa Dan di bawahnya Berteduh Jasad yang dimakamkan Para arwah Para leluhur Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya Niat hajat Wasilah Al-Fatihah Untuk Ka muslimin muslimat Mu'aminin mu'minat Al-Fatihah Haudhubillahi minasaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmidin Iyaka 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 Nasta'in Iyina Iyina Surat Al-Mustahhim Firat Al-Ladzina Anam Al-Fatihah Orang yang sadar bahwa kehidupan pasti berakhir Orang yang sadar kehidupan pasti berakhir dengan kiamat sugro yaitu kematian Setelah kematian jasad seorang mu'min Dia akan dimakamkan di astana makam atau di kuburan Disinilah jasad dimakamkan menjadi saksi sejarah Dan sering ditengok leluhurnya atau keluarganya Semoga Allah mengampuni dosa-dosa leluhur-lulur kita Semoga Allah mengampuni dosa yang-yang kita Dan perjalanan beliau di alam barzah Moga dimudahkan oleh Allah Semoga Allah memberikan kemudahan bagi Bapak yang kita yang ada di alam barzah Semoga mendapatkan jahayahnya Allah Mendapatkan terangnya jahayah Allah Sehingga selamatkanlah Ya Allah dari siksa kubur Muliakanlah di alam barzahnya Ya Allah Rabbana dalamna anfusana Wa ilham takfirlana Wa tarhamlana kunana minal qusirin Subhanallah Rabbika Rabbilijatai masifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami Assalamualaikum